Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawo tak ingin melewatkan keseruan Prambanan Jazz Festival 2022 di kawasan Candi Prambanan, Sabtu 2 Juli 2022 malam. Ia mengatakan antusiasme masyarakat adalah kerinduan luar biasa setelah 2 tahun menahan diri karena pandemi. Datang bersama istri dan keluarganya, Ganjar terlihat berbaur dengan penonton lain. Ia tiba sekitar pukul 20.30 WIB tepat di tengah penampilan Kunto Aji dan langsung mengambil tempat duduk di antara penonton. Sosok Ganjar yang mengenakan pakaian warna putih terlihat begitu mencolok di antara ribuan penonton. Ternyata kehadiran Ganjar tak luput dari perhatian para personel Padiribon, Fadli sang vokalis langsung menyapa Ganjar yang duduk di barisan depan, begitu juga sang gitaris Piu. Ganjar juga menceritakan bagaimana keseruan menonton Prambanan Jazz Festival 2022 meskipun harus berdesak-desakan dengan penonton saat keluar dari lokasi. Ia menyebut itu salah satu kerinduan dari menonton konser musik. Ia berharap konser-konser musik seperti itu bisa berjalan normal lagi. Untuk mewujudkannya, Ganjar berpesan kepada masyarakat untuk tetap menjaga diri agar kesehatan masing-masing terlindungi. Ia juga sangat menantikan konser Dream Theater yang rencana digelar di Solo bulan depan. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih. Terima kasih.